Halo Studio Lovers, jika kita mendengar kata artis, maka konotasinya bisa positif, bisa juga negatif. Positifnya, mengarah pada seseorang yang terkenal, idola, berprestasi, dan kekayaan. Negatifnya, orang dengan gaya hidup mewah, settingan, dan perselingkuhan. Nah, seperti yang lagi hebohan disorot oleh media belakangan ini, artis Lesti Kejora melaporkan suaminya, Rizky Bilar, atas dugaan KDRT yang terjadi di rumah mewah mereka. Nah, sebelum banyak disorot oleh kamera, kehidupan Lesti sebelum dikenal oleh publik cukup sederhana. Dia salah satu artis yang meniti karir dari bawah. Di samping Lesti, ada beberapa artis yang juga meniti kehidupan dari nol hingga memiliki rumah mewah. Gak apa-apa lama, yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Tapi, seperti biasa nih, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Andre Taulani Studio Lovers, kalian pasti bohong deh kalau tidak kenal dengan Andre Taulani. Nah, kalian yang besar di era 90-an pasti akrab nih dengan band Stinky. Yups, Andre pernah menjadi vokalis band tersebut. Pemilik nama asli Andreas Taulani How Mahu ini masih eksis loh di dunia hiburan sampai sekarang. Andre Taulani menjadi presenter dan komedian yang sukses. Sampai-sampai, dijuluki sebagai Sultan Bintaro karena memiliki rumah yang super mewah dan gede. Rumahnya bergaya klasik yang kental dengan nuansa emas dan berwarna krem. Bahkan di Studio Lovers, pada bagian ruang makan, plafonnya dicat dengan emas 22 karat. Hmm, asli Sultan ya guys. Nah, jauh sebelum sukses seperti sekarang ini, Andre Taulani ternyata berangkat dari keluarga yang cukup sederhana. Ia pernah memposting di akun Instagramnya rumah yang menjadi kenangannya semasa kecil. Andre Taulani juga pernah menunjukkan rumah semasa ia masih bujangan yang jauh dari kesan mewah dibanding sekarang. Raffi Ahmad Studio Lovers, Raffi Ahmad adalah pemilik Rans Entertainment yang rumahnya super mewah di kawasan elit Andara, Jakarta Selatan. Konon nih, biaya yang dikeluarkan oleh Raffi Ahmad mencapai lebih dari 100 miliar rupiah demi mewujudkan rumah impiannya. Nah, dengan biaya yang sebesar itu, kita bisa bayangkan dong bagaimana kamewahnya rumah tersebut yang masih dalam pengerjaan. Hampir separuh kawasan perumahan Andara adalah bagian dari rumah Raffi. Bukan Sultan Kaling-Kaling ya, Studio Lovers. Namun jauh sebelum hidup mewah seperti sekarang ini, Raffi ternyata pernah lho tinggal di rumah yang cukup sederhana. Rumah tersebut milik sang nenek, Mami Popon, yang terletak di Petamburan. Raffi menghabiskan masa kecilnya di rumah tersebut dan mengaku ada banyak kenangan yang manis yang tersimpan di rumah masa kecilnya itu. Nah, Raffi juga menuturkan nih, saat ini usia rumah tersebut mungkin lebih dari 50 tahun. Namun barang-barang hingga bangunannya tetaplah sama. Dapurnya nggak pernah berubah sampai sekarang. Dan meja makannya juga nggak banyak yang berubah. Sekarang, Raffi adalah role model bagi banyak orang. Wah, pantas ya Studio Lovers. Lesti Kejora Studio Lovers, Lesti Kejora yang bernama asli Lestiani mulai dikenal oleh publik saat dirinya mengikuti ajang pencerian bakat Dangdut Akademi. Berkat kepiawayannya, ia pun sukses mendukat para juri dan juga masyarakat Indonesia. Alhasil di Studio Lovers, Lesti pun berhasil menjadi juara ajang Dangdut Akademi yang digelar di Indosiar. Perlahan tapi pasti, karir dari Lesti Kian Harim mulai menanjak. Sebelum menjadi penyanyi terkenal dan menikah bersama Rizky Dilar, Lesti Kejora tinggal di rumah yang sederhana. Potret rumah sederhana Lesti Kejora sempat beredar nih di media sosial. Bahkan terdapat sebuah gerobak yang digunakan untuk berjualan mie ayam di depan rumah lama Lesti Kejora. Namun kini kehidupan sang Pedangdut berubah drastis. Lesti Kejora tinggal di rumah mewah dengan berbagai fasilitas. Dari depan rumah nih, kesan mewah sudah terlihat dari pintu kayu besar. Rumah percet dinding putih itu asri dengan pohon besar. Nah selain itu juga ada garasi yang dipenuhi dengan deretan mobil-mobil mewah. Ada Lamborghini hingga Ferrari. Namun dibalik kemegahan yang dimiliki oleh Lesti Kejora bersama Rizky Dilar, suatu masalah menyambangi mereka. Dimana nih Lesti pada hari Rabu 28 September 2022 lalu melaporkan suaminya ke polisi terkait kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah dalam laporannya nih, Lesti mengaku mendapatkan kekerasan di dalam kamar dan kamar mandi. Kekerasan yang dialami oleh Lesti Kejora ini dipicu isu perselingkuhan Rizky Dilar. Huh, rumah mewah tak menjamin penghuninya bisa bahagia ya Studio Lovers. Denny Cagur Studio Lovers, Denny Cagur dengan nama asli Denny Wahyudi, salah satu komedian terkenal di Indonesia. Kisahnya sebelum akhirnya terkenal seperti saat ini penuh dengan perjuangan. Mengawali karir di dunia komedi, Denny Cagur tergabung dalam grup Lawak Cagur. Bersama Wendy dan Narji, grup Lawak Cagur yang didirikan tahun 1997 bersinar. Kini dirinya telah memiliki acara televisi sendiri. Sebelum memiliki rumah dengan luas seribu hektare, Denny sempat tinggal di rumah kontrakan di Permata Puri. Nah pada saat itu, teman-temannya di grup Lawaknya telah memiliki rumah hunian masing-masing. Denny menceritakan bahwa kunci kesuksesannya sampai hari ini adalah banyak bersedekah. Sekalipun kondisinya pada saat ini cukup sulit, Denny mengaku bahwa dirinya tetap menyisihkan uang yang ia punya untuk bersedekah. Hmm, artis yang perbuatannya patut nih untuk dicontoh Studio Lovers. Oke deh Studio Lovers, itulah informasi tentang artis yang dulu hidup sederhana, kini bergelimang harta. Nah cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya Studio Lovers, bye-bye. Sub indo by broth3rmax